Intro Oke selamat malam teman-teman semuanya Kembali lagi ke Trading Lab di hari Rabu Jam seperti biasa ya jam 19.30 sampai jam 20.30 Nah hari ini topiknya kita akan bahas tentang apa sih Kita akan bahas sedikit berbeda Jadi kita gak bener-bener mencari saham Karena sahamnya lagi jalan semua Jadi ya nikmati aja ya Yang teman-teman yang swing tinggal ikutan swing trading Yang trend following ya Mostly semua yang kemarin kita obrolin lagi layak untuk dipantau gitu ya Nah jadi kita akan bahas ini tentang portfolio Portfolio gak naik-naik Kenapa teman-teman? Karena kadang yang jadi masalah itu apa sih Yang jadi masalah itu Saya sudah merasa punya susunan portfolio yang bagus Tapi kenapa harganya itu Sahamnya itu lebih gampang turun daripada lebih Gampang naik seperti itu Nah jadi topik hari ini kita akan bahas mengenai Kenapa portfolio berat untuk naik disana Nah jadi Sebelum kita mulai Sebelum kita masuk ke topik yang utama gitu ya Saya mau ceritain satu hal Ke teman-teman semuanya Dulu Sekitar mungkin 2019 Ya 2019 Saya sempat ketemu dengan seorang Bapak-bapak Oke Mungkin usianya udah sekitar Hampir 50 tahun Hampir 50 tahun Waktu itu kita ketemu di Di sebuah Cafe ya Jadi gak sengaja gitu ya Karena saya lagi meeting dengan teman Lalu dia ngobrol Oh bapak di saham juga ya Dan lain-lain ngobrol-ngobrol Nah satu hal yang menarik dari obrolan dia adalah apa Jadi di tahun 2019 Di tahun 2019 Bapak ini bilang Dulu tuh saya trading saham Kok gitu ya Pak ya Dari sejak kapan Saya trading saham dari sejak tahun 2000 Awal dia bilang 2000-an 2001 kok masalah 2001 Dulu saya beli tuh BNI harganya masih 300 rupiah BCA harganya masih Gak sampai 1000 Stok split ya Kan sekarang stok split 1 banding 5 Jadi kalau 1000 dulu Bagi 5 tuh 200 200 gitu ya Lalu dulu unilever Harganya berapa Gudang garam harganya cuman Seribuan gitu kan Oh gitu ya Pak ya Tapi masih lanjut gak? Saya tanya gitu kan Masih lanjut gak Pak? Lagi mantau apa gitu kan Oh enggak saya udah lama enggak gitu loh Saya udah lama enggak Ya di Porto Masih sisasi Saham-saham yang Gak bagus Seperti Oke Saya gak sebut merek Ada saham yang Belum bisa balik-balik gitu ya Jadi Sementara gini Teman-teman Ada 2 poin disini 2 poin Pertama Bapak ini Pernah trading saham Dan dia bercerita ke kita Bahwa Dulu itu BNI harganya sekian BRI harganya sekian Saya bener-bener Jiplak apa yang dia omongin ya Maka saya sebutnya BNI dulu Biasanya kalau orang-orang Ngomong kan BCA BRI mandiri gitu ya Tapi dia ngomongnya BNI Oke BNI sekian BRI sekian BCA sekian Unilever sekian Seperti itu Nah Itu dulu Tahun 2000 2000 awal Kalau Kalau Dia masih simpan Saham-saham tersebut Dalam portfolio Hasilnya gimana Itu yang poin pertama Kedua Dia cerita lagi nih Penutupnya Ya itu apa Ya sekarang porto saya sih Ya saya udah gak aktif sih pak Saya ya paling Ya nunggu balik modal lah Loh Kok dari tahun 2000 Ngomongnya Tunggu balik modal Gitu loh Kok nunggu Nunggu balik modal Ngomongnya seperti itu Kenapa Karena ternyata Bapak ini punya beberapa saham Yang tahun 2019 Itu tuh lagi ancuran-ancuran Bahkan dari tahun 2000 Pertengahan 2010 Itu harganya Dia beli di harga tinggi Dan gak tinggi sih Di harga yang Tengah-tengah Tapi dia ambles terus Teman-teman Nah Jadi Poin kedua adalah Orang punya tendensi Menyimpan saham yang Turun Di sana Oke Saham yang turun Jadi Jadi Dari tahun 2000 Dari tahun 2000 2000 awal 2001 Kalau gak salah Beliau bilang Dia bisa cerita BNI Dia bisa cerita BRI Dia bisa cerita BCA Dan lain sebagainya Tapi Tapi Dia berakhir dengan memiliki Portfolio yang Menunggu balik modal Karena dia memegang Saham-saham yang Turun Nah Itu salah satu Alasan Kenapa kita bahas Mengenai topik hari ini Kenapa Portfolio susah Untuk Naik Kenapa Portfolio susah Untuk naik Karena Karena apa Karena pada dasarnya Kita sebagai trader Yang untung Itu dijual Yang rugi Itu disimpen Nah Kalau gitu terus Caranya Portfolio kita Gak pernah bisa Naik Kayak gitu Nah Jadi kita coba Jadi Bapak ini Akhir ya Di akhir Obrolan kita Dia bilang Ya gila ya Kalau tau ya Dulu ya Kalau tau dulu ya Itu saham-saham Yang bagus-bagus Yang harganya naik Terus itu Gak dijual-jual Malah saham yang Saya beli Gagal naik Turun Amples-amples Sampai sekarang Saya masih punya Itu yang dilepas ya Kalau kayak gitu Hasilnya beda loh Yes pak Pokoknya gitu Nah teman-teman Banyak gak Dari kita Anda Saya pun juga Gitu ya Pernah Mengalami Hal tersebut Kayak gitu Pernah gak Mengalami hal tersebut Nah Jadi Ketika kita bicara Mengenai Portfolio Yang sulit Untuk naik Kenapa Portfolio sulit naik Maka pada dasarnya Yang menjadi masalah Adalah isinya Yang menjadi masalah Adalah isinya Isinya itu Agak Perlu dirapiin dikit Agak perlu dirapiin dikit Nah Itu yang pertama Kedua Sebelum ada isinya Yang menjadi Faktor utama Penyebab Portfolio Isinya kayak gitu Adalah Kita Setuju gak? Ya kan Nah Pernah sebenarnya Adalah Kita Nah Itulah yang menjebakkan Apa? Itu yang menjebakkan Portfolio kita Sulit untuk Naik Sekarang saya mau share Teman-teman ya Saya mau share Kesini Sebentar Kalau di Youtube Saya mau share Screen Chart Gambar ini Nah Ini teman-teman bisa Lihat juga Nih Ini ceritanya nih BNI nih BNI Saya hilangin dulu Indikatornya gak penting Ini Corot-corotan tim Nah Kayak gini Ini kalau dari Sejak Ini tahun Apa nih Ini tahun 2020 Covid Ini harganya 3.500 Harganya 3.500 Nah Dari 3.500 Oke Sekarang udah 9.200 Udah naik 180% Oke Kayak gitu Nah Kalau kita tarik ke Periode yang si Bapak Yang saya obrol itu Dari tahun berapa 2.000 Dari tahun 2.000 Ini saya bikin weekly 2.000 2.000 Yuk cari tahun 2.000 Belum sih Belum Belum Dia kayaknya Dia mulai tahun 2.000 Awal itu Artinya Ya di dalam prosesnya Ada IPO Di sini deh Nih 2008 300 perak Oh my god 300 perak 300 perak Teman-teman Sampai garga sekarang 2.400 2.400 2.400 Persen Teman-teman 2.400 Ini gak main-main sih Ini sih sebenarnya Ini gak main-main Gitu ya 2.400 Persen Nah Kelihatan gini ya Kelihatan ya Seperti ini ya Nah Jadi Jadi Porto kita akan ringan untuk naik Kalau sahamnya bisa naik Itu poin pertama Ini sekarang di tahun 2008 Oke Dari tahun 2008 Kalau saya Tarik-tarik Momen yang sama Di tahun 2008 Itu ada saham apa ya Apa ya teman-teman ya Saham tahun 2008 Tins deh Tins 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 oke Tins Di tahun yang sama Tahun 2008 Nah Ini ya Ini tahun 2008 ya Bukan disini loh Bukan ini 2006 loh Sorry Ini tahun 2006 ya Bukan disini Tapi 2008 tuh disini Oke Tahun 2008 Maka Maka Kalau kita beli Di tahun 2008 Harganya Minus 50% Ini deh Kalau di IG Live Dari Pak Isayuti Ahmad Bumi Nah iya bener pak Tapi saya gak enak ngomong itu Nanti banyak yang Keinget-inget lagi Gitu Banyak yang inget lagi Oke 2008 Tins Jadi di saat BNI itu naik 2000% Tahun 2000% 2000% Ini ya BBNI ya 2000% Disini Nih 2440% Di tahun berapa 2008 November November 2008 Tins Yang Di momen yang sama November 2008 Juga Gitu ya Kurang lebih ya Itu minus Oke lah Disinilah Nih Beli disini Oke Beli disini Itu minus teman-teman Atau Kalau kita beli disini Ya balik modal Balik modal Gak untung Gak rugi Dividend pun Kayaknya Minim banget gitu loh Disitu Nah jadi kita harus ngerti Bahwa apa Kita ngerti bahwa Isinya Portfolio kita Itu yang penting Agar apa Agar Portfolio kita itu Bisa gampang naik Atau enggak Nih Tadi ada yang bilang Bumi ya Kita buka bumi Mohon maaf nih Mohon maaf Bumi tahun 2008 Nah Disini Ke sekarang Harganya berapa sih sekarang Sebentar Bumi sekarang Harganya berapa ya 150 Ini dari sini Tuh Minus 98% Teman-teman Kalau saham Udah turun 98% Jangan Jangan pernah berharap Balik modal Gak bisa Oke Gak bisa Disini 98% Nah teman-teman Coba liat nih ya Liat nih Liat nih Ini poin penting Disini nih Ini bumi ya Bumi Ini teman-teman Digelak Tadi agak skip nih Oke Saya bikin lock deh Biar lebih keliatan deh Eh Udah lah Nih Dari 8600 Jadi 150 Oke Ini minusnya berapa Teman-teman bisa liat disini 98% Nah Moral of the story apa Moral of the story itu apa Moral of the storynya adalah Kalau sahamnya bagus Uptrend Naiknya itu bisa Tak Hing Ga Tentu bisa liat tadi BNI aja Bisa 2400% Dari tahun 2008 Oke Tapi Di periode yang sama Bumi Tins Contohnya Dia turun Tins turunnya berapa 30%an Bumi Turunnya 98% Mentok-mentok Minusnya 100% Kalau day listing Gak Maksudnya Ini Seburuk-buruknya Misalnya gitu ya Minus 100% Jadi teman-teman Kalau tahun 2008 Anda beli 100 juta BNI Dan beli 100 juta Bumi Dibiarin aja Gak Gak di Gak di Gak di Gak di Gak di Gak di Tiktok Tiktok Jual beli Swing trade Trend following Scalping Apapun itu Gak dilakuin itu Cut loss pun Kagak Gak di Cut loss sama sekali Ada BNI 100 juta Ada Bumi 100 juta Hasilnya Porto kita Naik Atau turun Tolong tulis di Comment IG live Ataupun di Youtube live Coba bayangin Di portfolio Anda Anda uangnya 200 juta 100 juta Beli BNI Di harga 300 2008 100 juta Anda beli Bumi Di harga 8800 Tahun 2008 Tidak di trading Tidak di Apa namanya Di cut loss Enggak di apa-apain Profit taking juga Enggak Cut loss juga Enggak Stop loss juga Enggak Porto Anda Naik Atau turun Yuk tulis Yes Why teman-teman Kok bisa naik Kan buminya turun banyak Oh kalau di Youtube Suaranya gemah ya Oke oke Teman-teman Ini sebenarnya saya udah pakai Mic baru disini Cuman saya juga bingung nih Kenapa Seperti laptop saya Harus diganti nih Jadi Suara di Youtube Masih gemah ya Yaudah Oke Sorry Nanti kita akan Coba review lagi Jadi Begitu deh Di Youtube nya gemah Oke Nah jadi Naiklah nih kan Di Instagram nih ya Naiklah Naik Loh ada yang bilang sama Gitu Ada yang bilang sama Nah ini dari Pak Saida Faruk Bumi loss banyak Tapi ketutup sama BNI That's the point teman-teman That's the point 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 disini apa sih Point disini apa Artinya adalah Kalau Anda Enggak mau cut loss Coba juga Jangan profit taking Fair gak Saya mau profit taking Tapi saya gak mau cut loss Wah bonyok Itu Bonyok Sebonyok-bonyoknya Dijamin Tapi kalau Anda merasa Saya Prinsip saya Pasar modal itu Investasi jangka panjang Kalau rugi Simpen aja Kalau untung Simpen aja juga dong Setuju gak Ya kan Wait OG51 Lot BNI kan lebih banyak Enggak No 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 Enggak pusingin lot 100 juta Beli BNI 100 juta Beli bumi Sama aja Enggak bicara lot Lebih banyak Lebih dikit Ini bicara persentase Ini bicara persentase Jadi jangan merasa Lot lebih banyak Naiknya lebih gampang Bukan gitu Persentase Kenaikan ataupun penurunan Oke Nah Jadi Kalau Anda gak mau cut loss Jangan Cut loss Tapi Jangan juga Profit taking Lihat bedanya Gitu tuh Lihat bedanya Karena apa It makes so much different Gitu ya It makes so much different Kalau di porto kita Kita biarin Tapi Baik lagi Cara milih saham yang seperti itu tuh Gak sekedar Nembak Nembak Tebak Tebakan Nanti dapet Bukan Kita harus mengerti konsepnya Di sana Oke Tapi nanti kita akan bahas Nanti di trading lab berikutnya Jadi teman-teman Jadi Kalau kita bicara mengenai Apa yang tadi kita obrolin Portfolio berat Untuk naik Maka Ketika kita bicara Portfolio berat untuk naik Karena apa Karena yang bagus-bagus Dibuang-buangin Yang jelek-jelek Disimpen-simpenin Gitu teman-teman ya Oke Nah Jadi Jadi Tips Paling bagus nih ya Jadi kalau kita bicara lagi nih ya Mohon maaf ya Saya sebut merek ya Saya sebut merek ya Ada BNI Ini ngomong BNI Karena saya ngelanjutin Obrolan Yang saya alami Dengan bapak tersebut Oke Karena dia ngobrol Ngobrol BNI Dan ngobrolin bumi Dia bilang bahwa Saya masih nyangkut di bumi Tapi BNI udah dijual Coba ya Kalau dulu BNI disimpan terus Waduh Itu luar biasa Ngomongnya seperti itu Oke Nah Jadi Coba bayangkan Porto Anda 50% di BNI Di harga 2008 300 rupiah 50% di bumi Di harga 8 ribuan 100 juta rupiah 100 juta 100 juta Ini gak bicara lot Lot itu gak ngaruh untuk apapun Oke ya Nah Yang BNI naik terus Bumi turun terus Tapi kalau turun Mentok-mentok Minus 99,99% Gak bisa 1000% Kalau turun Gitu ya Gak bisa 1000% Kalau naik Bisa 50% Bisa 99,99% Bisa 200% Bisa 300% Bisa 500 Bisa 1000% Bisa tap Hingga Jadi Jadi Kalau Anda tidak mau Cut loss Jangan juga Profit taking Kalau Anda merasa Saya gak mau cut loss Kenapa investasi Itu jangka panjang Jangka panjang Pasti untung Nah Kalau gitu Yang Harganya naik Jangan dijual juga Kenapa Kan investasi jangka panjang Kok Kenapa saham yang untung Ditradingin Saham yang rugi Diinvest Itu semua Konsep yang Kebalik Teman-teman Gitu ya Oke Diperparah dengan apa Teman-teman Diperparah dengan apa 100 juta BNI 100 juta Bumi Teman-teman baru jual Bukan berarti saya ngomongin Sekarang ya Enggak 2008 Nanti teman-teman bisa Tonton ulang Rekamannya Di Youtube live Oke Youtube live Galeri saham Yang Merugi Turun terus Yang untung Dijual Uang Hasil penjualan ini Dibelinya rugi Abis gak uang anda Abis gak Oke Turun lagi Average down lagi Turun lagi Average down lagi Turun lagi Pembelian pertama anda Udah rugi Minus 99% Pembelian kedua Ketiga keempat Ruginya Ya sama aja Dari 8.000 Ke 100 Anda beli di 5.000 Ke 100 Anda beli di 3.000 Ke 100 Itu habis semua Itu udah hampir Minus 90% semua Ngapain Nah itulah dia Tips Agar portfolio anda Ringan naik Adalah Pertama Cut loss Oke Nih di live nih Habis Bangkrut Habis Oke Disana Nah dari Pak Aron 8 Namanya turun dari surga Malah masuk neraka Yang ini naik Dijual Pilih yang turun Gitu ya Ini kita gak ngomong merek ya Kita gak ngomong nama Tapi konsepnya adalah seperti itu Jadi tips pertama Agar portfolio kita Lebih ringan untuk naik adalah Cut loss teman-teman Itu kata-kata yang ringan diomongin Sulit dilakukan Wah susah banget Dan biasanya orang biar gak cut loss Orang berlindung dengan kalimat Investasi Jangka Panjang Disana Itu adalah kalimat Pembenaran Denial Kita sendiri Dan kalimat Pembenaran Denial Orang-orang yang Ngerekomendasiin Buat kita Pak Mas kan yang ngajak saya beli bumi Itu gimana Turun terus Mas kan yang ngajak saya beli KF Itu gimana Turun terus Segala macam Udah simpen aja Masih bagus Jangka panjangnya Pak Kayak gitu Mas kan yang ajak saya beli Saham-saham digital Ini gimana Prospeknya Pak Ini kan sekarang Kondisi lagi Ya Lagi kembali ke sektor Ekonomi konvensional Jadi digital lagi Ditinggalin Tapi ya nanti Suatu saat pasti akan naik lagi Bahkan digital itu kan Pasti akan terus berkembang Blah-blah-blah Simpen aja Pokoknya itu Jangan cut loss Yang beli saham Gak rela cut loss Yang ngajak beli saham Asal ngomong Oke Hati-hati Dengan orang-orang yang Asal ngomong Teman-teman Yang asal ngomong Gitu ya Nah Di Youtube live Dari Telivan Biasanya abis cut loss Sahamnya terbang Gimana tuh Nah itu dia Jangan nyangkut Gitu ya Ini menarik nih Biasanya abis cut loss Sahamnya terbang Gimana tuh Jangan nyangkut Banyak-banyak Kalau turun dikit Cut loss Naik dulu dikit Naik dulu segala macem Itu normal Teman-teman Nanti ada caranya Gimana kita Menghindari hal tersepert Seperti itu Tapi Poinnya adalah Kalau udah turun banyak Di cut loss naik Itu biasa Itu udah psikologis Itu udah psikologis Itu udah kayak kutukan Sebenarnya sih Seperti itu Oke Situ ya Nah Oke Jadi Jadi Kalau sahamnya jelek Trendnya jelek Kita gak bicara Satu merek Kita bicara Banyak macem Teman-teman coba Saya yakin Teman-teman disini adalah Teman-teman yang Banyak disini ya Banyak yang Memulai trading saham itu Satu sampai tiga tahun yang lalu Artinya dari tahun 2022 kemarin Tahun 2021 Dari tahun 2020 Pandemi Dari tahun 2019 Itu kurang lebih Kebanyakan disana Anda coba pelajari Tahun 2020 Sektor apa yang naik Digital naik Sekarang gimana Tahun 2021 Apa yang naik Logam Sekarang gimana Lalu apa lagi yang naik Bank-bank digital Sekarang gimana Apa lagi yang naik Konstruksi pernah naik Sekarang gimana Apa lagi yang naik IPO-IPO Digital Sekarang seperti apa Ada coba lihat Oke Jadi Kalau kita tidak punya mindset Untuk cut loss Pasti bonyok Di sana Oke Itu pasti bonyok Itu sudah Itu sudah Itu sudah hampir pasti Oke Itu sudah hampir pasti Oke Nah Nah Di sini Kita lihat lagi Kita lihat grafik lagi Jadi kita harus lihat nih teman-teman nih Kita harus lihat Saya share screen lagi ya Oke Kita harus lihat Saham-saham kayak apa Nih kemarin nih Lagi IPO nih ya Sorry Lagi pandemi Ini kemarin rame nih Ini waktu itu Di harga Ini KAF ya KAF Sorry sorry Ini di Instagram Nggak kelihatan namanya Tapi KAF Oke Di harga 7.400 Ada nggak yang beli 7.400 Percayalah teman-teman Banyak Oke Sekarang harga berapa 1.000 Berapa minusnya Minusnya adalah 86% Teman-teman Saham itu Kalau udah ambles Pasti minusnya itu Antara 70-90% Oke Nah Yang lebih gila lagi Kemarin Pas lagi Sektor properti Tiba-tiba Naik disini Yang dalam sehari Naik kenceng Karena ada dana Investasi dan lain-lain Banyak juga Yang beli disini Akhirnya nyangkut juga Akhirnya rugi berapa Ini rugi juga nih 1.700 Jadi tinggal 900 40% Oke Nah Lata seperti ini Apa lagi yuk Apa lagi Yuk kita lihat Saham kayak sekelas Misalnya Arto Ini Arto Yang saya buka Ini Yang dulu naik banyak Oke Dulu naik banyak Disini 700% Ini masih kalah dari BNI Ini masih kalah dari BNI loh Dalam jangka panjang ya Dia turun Berapa banyak Dia turun 83% 83% Oh kesannya Naik itu Lebih banyak dari turun Enggak Bukan Turun itu Mentok-mentok 100% Naik itu Tak hingga Jadi saham yang naik Jangan dijual-jual Saham yang turun Sebaiknya dijual Lebih bagus Oke Nih Di Ini ya Di IG Live Ada pertanyaan Dari Pak Aaron Malam kok Saya pakai entry Dengan metode Position sizing Bukan potong kue Bagi rata Tapi Porto Lama-lama Enggak berkembang Kenapa Oke Kalau saya Apa yang saya pahami Position sizing Berdasarkan risk Artinya gini Resiko Secara persentase tinggi Tapi ketika Anda Mau beli Saya beli jumlahnya dikit deh Bener gak gitu Jadi biasanya Standard saya Kalau beli Misalnya 100 juta Resikonya mungkin 5% Tapi ini ada saham Yang resiko itu 15% Tapi saya mau beli Maka saya Gak beli 100 juta Saya belinya cuma 30 juta Bener gak ya Pemahamannya seperti itu Kalau bener seperti itu Maka Pertanyaannya Lanjutan adalah Kenapa Porto Lama berkembang Karena Isi sahamnya Kebanyakan Setelah isi sahamnya kebanyakan Kita semakin susah Mengelolanya Karena apa Kebanyakan Di sana Karena kebanyakan Di sana Kita bikin event Misalnya Bikin event Bikin Atau apa Gathering Keluarga Kumpul-kumpul keluarga Ketika Natal Imlek Lebaran Dan lain sebagainya Kalau yang datang Keluarga kita Keluarga kecil Cuman maksimum 10 orang Simple gak? Simple banget Tapi kalau Keluarga kita yang datang Bisa sampai 50 orang Pusing gak? Pusing Ya kan? Pusingnya berlebih-lebih Teman-teman Kenapa? Makanan mungkin Sudah ke hitung Kursi tempat duduk Gimana? Toilet bagaimana? Parkir mobil gimana? Lebih-lebih banyak Perintilannya Nah itu juga yang terjadi Kalau porto kita itu Gimana? Kebanyakan Isi sahamnya Gitu ya Jadi itu berantung naik Dan Dan satu lagi Satu lagi Karena kita Berani untuk Mengambil Saham dengan Resiko tinggi Tapi jumlah dikit Ujung-ujungnya Kita punya tendensi Untuk apa? Kita punya tendensi Untuk Hajar ini Coba itu Coba sana Beli ini Beli itu Kalau gak yakin Risiko gede Beli dikit aja Beli dikit lagi aja Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita titip sendal kebanyakan Titip sendal kebanyakan Swallow disana Swallow biru disana Swallow disana Sendal kebanyakan Gitu Tapi kalau kita serius belinya Kita gak titip sendal Kita taruh sendal Elvi Kita taruh sendal Gucci Gitu Gitu ya Teman-teman ya Nah Jadi Itu yang teman-teman Perlu perhatikan bahwa apa? Bahwa Disini Konsepnya adalah Trend Following Itu Esensial Teman-teman Itu esensial Disana Jadi Kita gak bicara mengenai trend following Apa yang harus diajarkan Galeri saham Enggak Tapi konsepnya adalah trend following Anda mau trend following dengan cara Buy and hold Atau Anda mau trend following dengan cara Swing trade Swing trade Tapi Dalam trend yang naik Non-stop dilakukan Selama Selama Trendnya berlangsung Gak ada masalah Tapi Poinnya adalah Trend following Disana Nanti teman-teman tinggal ikutin aja Update dari galeri saham Mengenai Rekomendasi-rekomendasi harian Gitu ya Tentu bisa Lihat Insightnya Setiap hari kita ada memberikan insight Saham-saham mana Yang trendnya bagus Yang trendnya jelek Yang bisa swing trade Tapi kalau swing trade pun tentu dengan trend yang relatif positif Gitu ya Nah jadi bisa cek aja di website galeri saham Atau di telegram galeri saham Atau di membership galeri saham Itu ada Tapi kalau mau dapet gratis Bisa Jadi teman-teman disini yang belum follow galeri saham Yang baru ikut IG live ini Teman-teman bisa Dapatkan free newsletter galeri saham Setiap hari Jam 8 pagi Kita selalu mengirimkan email-email Analisa technical Saham-saham yang potensial Yang menarik dan lain Untuk anda ikuti Contoh yang terakhir nih ya Ada Gotoh Ada Emtek Lalu ada BBKP Lalu ada Yang swing juga ada Gitu ya Kayak Temas lah Lalu ada Apa ya Macem-macem deh Macem-macem Tentu bisa cek jurnalnya Tentu tinggal subscribe Ke free newsletter galeri saham Caranya gampang Anda bisa ke website langsung Tapi Mungkin males ya Kalau ke website Jam 8 pagi Anda bisa tulis email anda Di kolom komen Ingat Ini hanya di Instagram Jadi teman-teman yang di Youtube Jangan tulis email anda di komen Karena kebetulan itu di record Jadi bisa ditonton ulang Komen-komen anda Jadi anda pindah ke Instagramnya galeri saham dulu Ikutin live ini Langsung aja ketik Email anda di kolom komen IG live-nya galeri saham saat ini Nanti tim kami akan bantu Untuk compile Dimasuk ke dalam mailing list kita Sehingga besok pagi Jam 8 Anda sudah bisa menerima email-email rekomendasi Di galeri saham Kayak gitu ya Jadi Tulis email anda di kolom komen IG live only Live only Jangan buka recorded Nanti tim kami akan compile Untuk Memberikan Untuk dimasuk ke dalam mailing list galeri saham Silahkan Oke Lalu ada pertanyaan disini Lalu abis itu Nah jadi Ini sambil anda tulis email ya Di bawah ya Semakin kita punya saham sedikit Semakin itu terkendali Kalau terkendali Maka hasilnya bisa lebih bagus Semakin kita punya saham banyak Kita akan cenderung membiarkan Udah terselalu deh Mau gimana deh Gue udah gak ngerti lagi Gitu ya Oke Jadi disini udah mulai tulis email ya Inginnya teman-teman Hanya di Instagram live Teman-teman yang di Youtube Bisa buka Instagram dulu Join live kita Tulis email anda di kolom komen Hanya ketika live ini berlangsung Lalu anda mau kembali ke Youtube lagi juga gak apa-apa Oke Seperti itu Nah Jadi Jadi Kalau teman-teman merasakan Porto susah naik Maka Bisa jadi Saham anda kebanyakan Yang kedua Saham yang dibeli Saham bearish Gak di cut loss-cut loss Atau yang ketiga Saham yang anda beli Dulunya bagus Tapi Masalahnya Kecepatan dijual Kecepatan dijual Itulah yang kadang jadi momok Bagi para Trader Kecepatan dijual Disana Oke Lanjut ya Lanjut ya Nah sekarang saya mau kasih lihat disini Sekarang saya mau kasih lihat disini Sebentar Nah Jadi Ada beberapa karakter nih teman-teman Kalau sahamnya itu Saham Middle cap Atau Bukan blue chip Ingat Bukan blue chip Maka mereka itu cenderung Oke Mereka itu cenderung Di akhir rally Dia akan kembali ke Asal Gitu teman-teman Perhatiin deh Kalau dia bukan Blue chip Disitu ya Kalau dia bukan blue chip Apalagi Misalnya kayak Adi Adi Karya Misalnya Berman Karya Proyek banyak sih Tapi kalau dia itu Tipenya bukan Blue chip Maka dia itu Tipe saham yang Habis naik banyak Biasanya Kembali ke Asal Itu tipenya Anda harus ingat itu Lagi nih Di horizon yang lebih panjang Oke Nah Kelihatan ya Kelihatan disini ya Ini adalah Adi di tahun 2012 Lihat nih 2012 Oke Di tahun 2012 Dia sebagus-bagusnya rally Kalau dia bukan karakter saham blue chip Dia suatu saat akan Kembali ke Asal Kembali ke Asal Oke Berbeda dengan saham blue chip Misalnya BCA Misalnya BCA Nah Saham blue chip Tendensinya Kalau fundamentalnya bagus ya Dia akan terus Naik Ini BCA nih Enggak lah BCA Mungkin extraordinary Kita lihat BMRI deh BMRI Gitu ya Eh sama tuh Oh BMRI kebagusan Kita coba BBRI deh BBRI Siapa tau lebih jelek Eh Enggak juga tuh Naik terus Setiap turun banyak Pasti naik lagi Kenapa bisnisnya solid Ah BNI kayak kegedean Saya mau cari saham lain deh BBRI Ini blue chip nih Empat ini nih Empat ini blue chip Ih Tetep dong Tetep Ujung-ujungnya di atas Temen-temen Ujung-ujungnya di atas Ah udah BNI kegedean Oke Saya mau coba Buka Saham BBTN Nah Temen-temen BTN Bukan Blue chip Do you see what I see? Di sini ya Do you see what I see? Bahwa Saham yang bukan blue chip Kalau dia naik Setinggi-tinggi Gimanapun dia tinggi Naiknya Lihat nih ya Ini dari harga seribu Sempat tiga ribu Dia bisa balik ke asalnya Gitu Arto Sama Temen-temen Arto juga sama Nih Kembali ke asalnya Bank digital Coba lihat apa lagi Oh BBHI Tahun 2021 tuh Untung gede tuh di BBHI tuh Gimana BBHI? Nah Lihat nggak? Kembali ke asalnya Ini kalau istilah Kita itu pulang kampung Temen-temen Udah ke kota Pulang kampung Di situ Tapi sebelum pensiun Kalau kita pensiun pulang kampung Biasa ya Tapi ini nggak Lagi produktif Pulang kampung Karena apa? Ya Karena Kebetulan Jalannya nggak cocok Istilahnya gitu Nah Ini sama Apalagi ya BBHI Kita coba lihat BBB B2B B2B Gimana ya? Sama teman-teman Sama Sama Kayak gitu Jadi Jadi Untuk saham-saham Yang seperti ini Ini adalah Saham-saham memberikan Return tinggi Memberikan return tinggi Bisa 700% Naiknya nih Ini bisa naik 700% Beda sama Kalau kayak BCA Gitu ya Di periode yang sama Di periode yang sama Itu mungkin naiknya cuman Berapa? Dari pandemi nih ya Dari sini ya Cuman naik Ya 80% Gitu kan 80% Jadi Apakah kita Nggak boleh Beli saham seperti Yang bergerak seperti ini Yang non blue chip 80% Versus 800% Masa nggak boleh? Boleh ya teman-teman Tapi Ada caranya Gitu loh Oh ini dari Oh dari Bro Salverius NICL NICL kan naik terus ya Bro ya kemarin ya Ini bukan blue chip Jadi Kalau udah turun Ini harus disudahi Nah Jadi teman-teman Jadi Ini Saya balik ke Delhi ya Saya balik ke Delhi Jadi Kalau saham naik terus Seperti ini Dan bukan blue chip Gimana sih cara Kita untuk Analisanya Paling simple Teman-teman ya Paling simple Dia harus berada di atas Trend naik Jangka pendek Menengah panjang Indikator trend naik Jangka pendek Menengah panjang Itu anda bisa pakai MA Moving Average 50 100 200 Gitu ya 50 100 200 Sebelum saya lanjut Teman-teman di Youtube Boleh Tolong Ketik komen gak Ini suara saya Oke atau bergema ya Untuk yang di Youtube on D ya Di Youtube on D Oke Nah Jadi gimana cara ikutannya Cara ikutannya adalah Kalau di galeri saham Ini ada yang namanya Kalau kita ya RS modul Sebentar Sorry Ini 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 Ke ini Ke Ketukar Sementara Ini 50 Ini 50 Oke Tentu misalnya disini Sorry Ganti-ganti Ini dibikin 30 Habis-habis Di otak atik Jadi Habis di otak atik Ini dibikin 30 Nah Tentu bisa liat disini Perhatikan garis Merah solid Yang merah solid ya Yang merah solid Jadi Tadi kan Tadi kan secara Visual Anda udah bisa liat nih Oh dia udah di atas MA Di atas MA 50 100 It's a Positive trend gitu loh Untuk saham ini Nah Cara follow the trendnya gimana Follow the trendnya adalah Kita gunakan Kalau di garis saham Namanya profit trader modul Itu kita gunakan gini Dia udah di atas MA Gunakan modul ini Lihat garis merah solid Ini garis merah solid ini ya Dia akan membentuk Seperti tangga naik Jadi selama harganya Berada di atas Anak tangga yang naik Simpen terus Simpen terus Maka Ketika dia turun 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 Seperti ini Sebenarnya belum jual Tapi Why not Kalau kita jual disini Nah disinilah Kita menggunakan Ada modul yang spesial Yaitu RS 30 RS 30 Oke Di RS 30 Menggunakan prinsip yang sama Di atas tangga merah naik Disimpan Tapi ketika dia jebol Garis merah Ini kita jual Ini arti di 2.40 Di harga 2.40 ini Kalau kita lihat Di Sini 2.40 itu ada di Sini Nah Disini kita Langsung exit Menggunakan time frame 30 Menit Ini RS 30 Disini Gitu teman teman Nah Sama juga nih Sama juga Seperti apa Sama juga Seperti saham yang naik banyak Yang rally terus Apalagi ya teman teman Yang rally terus ya Apalagi disini Raja deh Enggak deh Raja Kok gak Sama kayak gitu ya Apalagi ya Kok jadi lupa sih Bayan Bayan Ini ada yang sebut Bayan di instagram Sama teman teman Di bayan ini Teman teman bisa lihat Teman teman bisa lihat Exactly Dengan cara yang sama Oke Dengan Cara yang sama Saya bikin lock Biar jelas Ketika dia konsolidasi Di harga 7 ribuan Dulu 70 ribu nih Jadi ke 7 ribuan Dia breakout Dia rally Lihat tangga merah ini Naik terus Harga saham Tidak turun-turun Menembus tangga merah Baru dijual disini Di harga 19 ribu Maka ini kan ada gain Dari harga 7 ribu Ke 19 ribu 170% Seperti itu Dan Kalau anda melihat Secara moving average Dia memang di atas MA Gitu teman teman Di atas MA Tapi moving average Tidak bisa menentukan Level beli dimana Dan Moving average Tidak Sulit untuk menentukan Saya kalau stop loss Harus gimana Ini masih jauh loh Ini masih jauh Masih jauh Ujung-ujungnya anda akan Mengganti-ganti MA Jadi pakai MA-nya MA 50 Ganti MA 20 Ganti MA 10 Dan ujung-ujungnya apa Kejual udah disini Tapi anda gak bisa ikutan disini Tapi kalau kita pakai Profit order modul Anda bisa ikutan dengan Maksimal Gitu teman teman Oke Nah Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Mengenai Mengenai Modul yang anda bisa lihat ini Kita lagi ada program loh Kita lagi ada program Very special program Ini berkaitan juga dengan Dengan awal tahun Karena ini juga berkaitan juga dengan Galeri saham Kita di internal galeri saham Kita merombak portfolio kita Kita membuat dua portfolio sekarang Portfolio untuk trend following Sama portfolio buat swing trading Itu kita lagi bikin Dan sementara di bulan Januari Teman-teman member GS Pro Pasti bisa lihat bahwa Kinerja swing trade Lebih unggul daripada trend following Tapi Trend following pelan-pelan mulai gejar Di situ Nah teman-teman Apa yang teman-teman tadi lihat di layar Di Youtube live Ataupun di Instagram live Itu adalah Profit Trader Modul Dan saya ingin ngajak teman-teman Untuk berpartisipasi pada event spesial kita Event spesial kita tuh Konsepnya adalah Five days challenge Bukan challenge antar peserta Enggak Personal challenge Five days challenge Apa yang di challenge Yaitu adalah Portfolio makeover challenge Jadi di awal tahun ini Nanti Kita start dari tanggal 30 Januari 30 31 1 Februari 2 sampai 3 Februari 5 hari berturut-turut Kita ada Rangkaian program pelatihan spesial After office tentunya Jam 8 malam Kita akan belajar mulai dari Gimana membuat portfolio yang efisien Mencari saham yang bagus Menentukan ini saham Cocoknya buat swing trade Ataupun trend following Buy and hold Atau buy low sell high Dan lain sebagainya Itu ada dalam program portfolio makeover challenge Yang akan diadakan dari tanggal 30 Januari Sampai 3 Februari Ini free buat teman-teman semua Free Dan anda yang mengikuti event ini Anda akan bisa menggunakan Profit trader modul yang tadi Saya peragakan Di saham Apa tadi NICL Bayan Dan lain sebagainya Free Free Selama 14 hari Dari sejak acara dimulai Jadi 14 hari sejak acara dimulai Jadi kalau kita mulai acara tanggal 30 Januari Maka 14 harinya adalah 12 Februari Anda bisa pakai Tools itu Untuk ketika Di portfolio makeover challenge 5 hari tersebut Pertama Anda belajar lebih optimal Yang kedua Anda bisa pakai Modul tersebut Di Trading view anda Di trading view anda Kalau anda belum punya trading view Abis IG live ini Teman-teman di youtube live juga ya Abis live ini selesai Mampir ke instagram Galeri saham Langsung kirim message DM DM Min-min Minta link trading view gratis dong Nanti kita akan berikan Dan ketika anda mengikuti 5 days challenge Yang tadi saya sebutkan Anda bisa Menggunakan trading view Yang sudah siap Untuk diisi dengan Profit trader modul 14 hari Dari sejak Tanggal dimulai Tanggal 30 Jadi kalau teman-teman Besok atau malam ini daftar Maka anda akan Itungannya adalah Dari hari ini Tanggal berapa sih? Tanggal 25 Sampai 12 Februari Lebih lama dong ya 25 26 27 28 29 30 Bukan 14 hari 20 hari dipakai 20 hari Free Anda bisa pakai Anda bisa rombak portfolio anda Dan nanti di kelas Dari tanggal 30 Sampai 3 Februari Anda bisa Maksimalkan penggunaan Modul tersebut Dalam training Sehingga anda bisa Membuat portfolio Yang jauh lebih baik Dari yang sebelumnya Oke Caranya gampang Caranya gampang Nanti teman-teman Lihat disini Saya screen share Screen 1 Disini Sebentar ya Mana dia Akses langsung Ke Profittrader.id Teman-teman Nih Teman-teman di youtube Kelihatan ya Profittrader.id Teman-teman di Instagram juga Kenetan ya Profittrader.id Anda Klik disini Anda tinggal Baca aja Apa aja sih Program-program kita Selama 5 hari itu Dan nanti langsung Register for free Oke Nanti langsung Register For free Disini Nanti akan ada Panduan-panduan Gimana caranya Anda Mendapatkan modul Trading view Tadi Untuk bisa dipakai 14 hari Dari sejak Tanggal 30 Anda yang daftar hari ini Akan bisa dipakai Ya besok lah Malam ini Tim kita juga Nggak akan bisa aktifasi Mulai dari besok Sampai tanggal 12 Februari Anda bisa ikuti semua Anda bisa baca semuanya Apa aja yang kita pelajari Mulai dari hari pertama Hari pertama dari Mengenai Tahun 2003 itu Naik atau turun Lalu dari hari kedua Membangun keuntungan Dari portfolio Seperti apa Dan seterusnya Anda bisa Bisa ikuti semua Ini free teman-teman Ini free Jadi Jadi Pastikan Anda ikutan Dan Luangkan waktu Dan jangan pilih-pilih hari Kita mulai dari tanggal 30 Januari Sampai 3 Februari Senin sampai Jumat Oke Senin sampai Jumat Ini adalah program Pengganti Systematic Trading Management Yang sudah gak ada lagi Tahun lalu kita dibilang Bahwa Systematic Trading Management Sudah tidak ada lagi Kita akan ganti jadi Portfolio Makeover Challenge Dan challenge ini bukan Antara perserta Siapa yang returnnya Paling bagus Paling gede No Challenge untuk diri sendiri Bagaimana kita Setelah belajar Training Kita bisa merombak Porto kita Menjadi lebih baik Saya tahu Porto Anda sudah bagus Tapi Kalau bisa dibuat Lebih bagus lagi Why not Mungkin Porto Anda masih BEP Kalau bisa dibikin Lebih untung lagi Why not Cuannya dilebihin Nyangkutnya dikurangin Itu harapan akhir dari Five days challenge ini Oke Sekarang saya mau cek dulu Ada pertanyaan lain gak Disini Ikutan pokoknya teman-teman ya Ikutan Teman-teman Wah ini banyak yang Ini nih Yang minat Pokoknya yang kalau minat Buka Profittrader.id Anda bisa ceknya di Link instagram kita Juga ada Profittrader.id Disana Pokoknya buruan daftar Anda Siapapun Anda Mau Mahasiswa Mau Profesional Mau Pensiunan Mau Ibu rumah tangga Mau Pengusaha Atau teman-teman dari Mana Dari broker Silahkan Gitu loh Kenapa Karena tools ini Bisa membantu Kita dalam Menyusun Trading plan Ataupun analisa Yang trend following Ketahuan sahamnya mana Yang swing trading Ketahuan sahamnya mana Dan yang lebih menarik lagi adalah Yang bottom reversal Kelihatan Saya gak mau kasih lihat sahamnya apa Karena biasanya Kalau udah keramean Gak jadi naik Jadi Anda bisa Menganalisa Sendiri-sendiri Tentu dengan guidance ya Ada komunitasnya ya Dengan guidance Anda bisa menganalisa Sendiri-sendiri Membeli Tanpa orang-orang Perlu tahu Sebelum Saham itu rame Karena kalau sahamnya Udah keramean Biasanya Tidak Jadi Naik Malah turun Oke Jadi jangan lupa Tanggal 30 Januari Sampai 3 Februari Akan ada Program 5 Days Challenge Personal Challenge Dengan topik Portfolio Makeover Challenge PMC Nah pastikan Anda Berpartisipasi Jadi jangan sampai Anda hanya Daftar Lalu dapet modulnya Profit trader modul Di trading view Anda Lalu abis itu Anda coba Pakai-pakai Tapi gak ikut kelasnya Gak ada gunanya Sama sekali Gak ada gunanya Anda harus ikut Kelasnya Dari day 1 Sampai day 5 Dari Senin Sampai Jumat Masih gak ada waktu Ada Jam 8 dimulai Jam 8 Bukan jam 6 sore Bukan jam 7 sore Jam 8 Anda pasti sudah sampai Rumah Oh saya masih di kantor Ya udah pulang malam aja Jam 8 Ke Starbucks sana Nonton Belajar bareng Setelah jam 9 Selesai Baru pulang Jalanan juga udah sepi Buat yang di Jakarta Gitu ya teman-teman ya Ini ada yang pertanyaan nih Dari Dede Frances Bisa pakai Android kok Ini jadi trading view Itu bisa berjalan di Apple iPhone Bisa Android smartphone bisa Di laptop bisa Laptop Windows bisa Di laptop Macbook Itu juga bisa Apapun bisa Jadi Jadi sebelum Sebelum Anda mengikuti Profit trader challenge Pastikan Anda sudah punya Akun trading view Dan akun trading view ini Free teman-teman Free Jadi Anda gak harus yang berbayar Untuk bisa menggunakan Profit trader module No Jadi nanti setelah Live Trading live ini beraksung Teman-teman yang di Youtube juga ya Mampir ke Instagram Galeri Saham Send message DM Min-min Minta link trading view gratis dong Anda bisa pakai link tersebut Untuk daftar trading view gratis Kalau Anda Merasa sudah Expert Dan returnnya udah bagus Anda bisa upgrade Ke paket-paket pro mereka Tentu dengan potongan harga spesial Oke teman-teman Itu aja Dari saya Udah jam Ya Udah jam 8 30 ya Jadi Itu dari saya Kesimpulan sedikit Kenapa portfolio itu Berat untuk naik Pertama Isi sahamnya kebanyakan Yang kedua Saham untung dijual Saham rugi Di invest Dan yang ketiga adalah Tidak Cut loss Kesimpulan dari semua itu adalah Trend following itu penting Anda nyangkut Anda trend following juga Downtrend following Tapi yang bikin porto naik adalah Yang uptrend following Oke Dan jangan lupa Ada profit Trader.id Dimana disana Anda akses ke profit trader.id Ada 5 days challenge Portfolio makeover For your maximum profit Yang Anda bisa ikuti Dan kami bantu Dengan Modul khusus Yang ada di trading view Anda Yang bisa Anda gunakan Dengan gratis Oke itu aja dari saya Semoga bermanfaat Sukses selalu Buat teman-teman semuanya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya